Ya pemirsa maraknya tawuran yang kemudian terjadi di bulan suci Ramadan ini menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk membahas mengenai hal ini, sudah bergabung bersama saya siang hari ini ada Kombes Pol Truno Yudho, Kabupaten Mas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Truno Yudho. Selamat siang Mbak Ken. Oke baik, dan juga sudah bergabung disini ada Bu Mintarsih, Sikiater. Selamat siang Bu Mintarsih, sehat? Selamat siang, ya sehat. Oke, saya mau membuka data dulu dari kepolisian Pak Truno Yudho. Setidaknya di pekan pertama bulan suci Ramadan ini ada 8 kasus, bahkan ada kemudian yang meninggal dunia Pak. Dari kepolisian apakah sudah bisa mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya tawuran ini Pak? Baik Mbak Ken, kami sampaikan terlebih dahulu bahwasannya untuk wilayah Polda Metro Jaya, situasi dalam keadaan kondusif ya, aman. Namun demikian ada fenomena benar, tawuran yang melibatkan anak-anak dan remaja. Tentunya ini suatu fenomena ya, bagaimana ketika anak-anak dalam rangka mencari jati dirinya ya, kemudian yang kita kenal adalah dulu penyimpangan atau perilaku negatif saat ini sudah bergeser kepada suatu perbuatan pidana bahkan ya. Nah ini tentu menjadi bagian perhatian kita bersama. Polda Metro Jaya diawali dengan adanya antisipasi, dengan adanya maklumat ke Polda nomor 1 tahun 2023 ya, yang lalu kita sudah juga melakukan larangan-larangan kegiatan yang sifatnya larangan-larangan tidak produktif atau bahkan negatif ya. Seperti larangan petasan, kemudian juga larangan konvoy berkendaraan, arak-arakan ya, kemudian juga adanya larangan tawuran bahkan juga balapan liar. Ini tentu sudah diantisipasi. Langkah-langkah dari Polda Metro Jaya tentu sudah melakukan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Namun demikian, apa yang menjadi fenomena ini terjadi khususnya di bulan Ramadan? Tentu kita semua sangat prihatin terhadap anak-anak. Yang pertama, tentunya anak-anak ini yang melibatkan pada tawuran itu adanya suatu krisis pada pencarian identitas ya, krisis identitas. Dimana anak-anak mencari nilai-nilai ya, suatu jati dirinya. Kemudian yang kedua juga adanya krisis secara entitas. Anak-anak ini kan dipengaruhi pada lingkungannya. Ketika pada lingkungannya tidak mendapatkan entitas atau figur yang tepat, tentu kecenderungannya mencari sesuatu yang dianggapnya lagi tren seperti saat ini. Yang ketiga, tentu ada suatu krisis eksistensi. Anak-anak masih membutuhkan suatu pengawasan dari orang dewasa atau bahkan orang tua. Ketika tidak mendapatkan pengawasan secara tepat, tentunya kemudian akan berperilaku secara agresif. Ya, sehingga tidak akan bisa membedakan bagaimana di dunia nyata yang keberagaman ya. Baik itu lingkungan, kemudian juga budaya, serta eksistensi terhadap kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Bahkan kami menghimbau yang lalu sampaikan. Tapi kalau untuk tawuran-tauran nih Pak, kelompok-kelompoknya ini tuh diidentifikasinya seperti apa sih Pak? Mereka ini kelompok-kelompok lama yang memang juga sudah menjadi pengawasan kepolisian atau ada provokator-provokatornya begitu Pak yang menyebabkan tawuran ini? Ya, sejauh ini tadi kami sampaikan banyak yang hal ini pengaruh lingkungan, orang tua, komunitas, kelompok, bahkan juga media sosial. Pada kelompok-kelompok saat ini kita masih terus melakukan identifikasi. Namun dalam catatan kami, dalam 8 kasus tadi selama sepekan, 2 benar dilaporkan dan 1 berhasil kita lihat di CCTV berdasarkan laporan masyarakat. 6 itu adalah hasil daripada proses pencegahan dari adanya patroli perintis presisi Polda Mitrujaya sehingga tidak terjadi. Dan kemudian kita lakukan betul-betul identifikasi ini masih rata-rata adalah anak-anak. Oke, baik. Kalau Bu Mintarsi sendiri Bu melihat fenomena tawuran yang terjadi, ini kebetulan juga di bulan suci Ramadan, korelasinya seperti apa Bu? Ya, sebetulnya korelasinya apakah kita korelasikan dengan bulan Ramadan atau korelasi dengan kesempatan untuk kebersamaan dari mereka dan menuju pada hal negatif. Jadi dalam hal ini kan mereka berada di luar, lalu akhirnya membuat acara, ada acaranya positif, ada juga acaranya negatif. Tapi bukan karena bulan Ramadan maka mereka lakukan tawuran, tapi karena adanya waktu sisa, di mana adanya mereka bersama-sama berkumpul, dan kebetulan grup yang negatif ini membuat suatu yang negatif pula, antara lain tawuran. Oke, Bu ini yang melakukan remaja kebanyakan. Memang aksi-aksi seperti ini, fenomena tawuran seperti ini marak di kalangan remaja, apa yang melatar belakangi mereka Bu sehingga kok sampai punya insting untuk mencelakai orang lain, menyakiti orang lain, bahkan membunuh mungkin. Ya, memang ini faktanya ya. Tapi kita lihat, remaja dari dulu terkenal adanya kenakalan remaja. Bukan pada orang tua. Lalu kita lihat, pada orang dewasa pun, sekarang kan kriminalitas itu meningkat sekali. Jadi ada faktor lain, pada kedua pihak, baik remaja maupun orang tua, kondisi-kondisi lingkungan, yang membuat mereka jauh lebih agresif daripada biasanya. Dan pada remaja yang sudah terjadi kenakalan remaja, mereka akhirnya karena ada hal-hal stres yang terjadi di luar, mereka akhirnya menjadi kriminalitas remaja. Tapi bukan semua remaja, kita lihat ada juga remaja yang baik-baik. Oke, jadi bentuk kriminalitasnya dalam bentuk tawuran itu tadi ya Bu. Salah satunya. Berarti artinya peran keluarga, peran lingkungan sosial juga penting di situ Bumintarsi. Oh sangat penting. Oke, baik. Tapi nanti dijelaskan lebih lengkap lagi Bumintarsi, usai jadi pemirsa bersama juga dengan Pak Trono Yudha, yang masih bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Sia.